Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan semua, bertemu kembali dalam channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita berkaitan dengan hiburan dan isu semasa dalam negara ini Saudara dan saudari semua yang dikasihi dan dihormati dalam channel ini Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini Hari ini kita dikejutkan dengan satu berita terkini Dimana pengarah sensasi Samsul Yusuf ingin memberikan sebarang kenyataan Berhubung isu tidak mau melepaskan istrinya Putri Sara Liana di Mahkamah Rendah Seria Semalam sejurus selepas proseding tamat Samsul ketiga di asak Pertanyaan wartawannya menunggu di luar Malah pengarah itu tidak mengedahkan apa saja pertanyaan dan terus meluruh ke lift bersama poguamnya Ros dan Sujak Sebaliknya Samsul hanya menggelengkan kepala apabila ditanya Sebab tidak menceraikan istrinya dan dakwaan memukul Putri Sara dua tahun lalu Malah ketika beredar daripada kamar mahkamah Hanya menunjukkan isyarat tangan tanda aman dan Allah yang satu Sementara itu Ros dan ketika berhujah di mahkamah berkata Setakat ini Samsul tidak mahu menceraikan Putri Sara Karena menyifatkan masih ada sinar untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka Masih ada sinar untuk pasangan ini pihak kami tidak tersetuju Pelantikan hakam untuk kes penceraian ini katanya Terdahulu Putri Sara dan suaminya Samsul Yusuf Diperintahkan oleh Mahkamah Rendah Saraya Supaya melantik Wakil Juwatan Kuasa Pendamai JKP dalam kes permohonan cerai mereka Hakim memerintahkan demikian selepas kes itu disebut Dihadapannya dengan dihadiri kedua-dua pihak Sebelum ini pada 16 Juni lalu Putri Sara selaku plentif memfailkan permohonan penceraian Di kuanta pendaftaran Mahkamah Saraya Kuala Lumpur Mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Terdahulu Putri Sara nekat memfailkan tuntutan cerai Selepas krisis rumah tangga Sejak 4 tahun lalu tidak menemui jalan terbaik Selain enggan bermadu selepas Samsul membuat pengakuan Bernikah dengan Irak Hazar Sebagai istri kedua pada awal tahun ini Putri Sara dan Samsul Yusuf berkawin Pada 18 Mas 2014 Dan hanya hasil perkawinan itu mereka dikurniakan Dua cahaya mata Saikul Islam dan juga Sumaya Saudara dan saudari semua Demikian saja perkongsian berita terkini Yang saya lihat daripada My Metro Harian Jangan lupa like, share, dan komen video ini Dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Jadi sebagai tanda penghargaan dan terima kasih Kepada subscribe channel Berita Malaysia Kini TV ini Saya selaku admin ingin mengucapkan jutaan terima kasih Dan saya berdoa Semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Dan sepanjang pekerjaan anda Urusan anda semoga berjalan dengan lancar Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih